Penasaran gak sih, dimana sih rumah termahal yang ada di Gading Serpong? Ini dia Pasadena Grand Residen. Pekerjaan yang selalu menutupku untuk bekerja di bawah sinar matahari membuat rambutku tuh jadi gampang berminyak dan gampang kotor serta kusam. Nah, kandungan sea salt dari Yordania Sea Salt Sampo & Conditioner ini membantu mengontrol kadar minyak dan membersihkan kulit kepala. Selain itu, rambutku jadi lebih kuat dan lebih berkilau. Bonusnya adalah rambutku tuh gampang banget deh diaturnya karena sekarang rambutku jauh lebih lembut dan lebih tertata dengan rapi. Jadi, kalau lagi buru-buru kayak gini, gak perlu waktu yang lama deh. Halo semuanya, bertemu lagi sama aku Talita Krusita, reviewer Ruperty. Kesayangan kamu nih. Hari ini aku lagi berada di Pasadena Grand Residen. Jadi ini adalah rumah termahal yang ada di Gading Serpong. Wow, penasaran gak sih seperti apa sih rumah termahal yang ada di Gading Serpong? Nah, di belakang aku ini adalah show unit yang akan kita review. Jadi, show unit ini luasannya adalah dimensi 12 x 20. Jadi, memang besar banget ya. Jadi, rumah-rumah yang ada di Pasadena Grand Residen ini emang besar-besar banget. Karena memang di area seluas 10 hektare, Pasadena Grand Residen cuma menyediakan 300-an unit loh kurang lebih. Jadi, memang gak ada ya rumah yang kasih kecilnya. Nah, show unit ini ukuran luasannya adalah 278 dengan luas bangunan 317. Kenapa luas dimensinya dan tanahnya tidak sesuai? Karena rumah ini merupakan rumah hook. Jadi, ada kelebihan tanah di sampingnya. Nah, udah penasaran pasti ya? Kita bahas dari fasad rumahnya dulu deh. Jadi, rumah ini mengusung konsep modern tropis ya. Terlihat banget dari bukan jendelanya yang besar-besar gitu ya. Terus juga, apa ya? Nuansanya tuh modern banget. Karena untuk fasad rumahnya aja dia sudah memakai kuadra. Jadi, bukan cat tembok biasa lagi ya. Nah, sekarang kita berada di area karpotnya dulu nih. Jadi, untuk karpotnya aja udah seluas ini ya. Ini kan lebarnya 12 gitu ya. Jadi, di sini nanti bisa ditempatin beberapa kendaraan roda empat kalian. Kalau aku hitung, di sini tuh bisa dua kendaraan besar. Kayak Alphard dan Pajero itu muat ya. Terus, di depan sininya itu bisa juga ditaruh misalnya Harley ataupun motor kesayangan kalian. Nah, nggak hanya ada karpot, rumah ini juga dilengkapi dengan garasi atau parkiran yang ada di dalam. Jadi, muat untuk satu kendaraan roda empat kalian. Bisa taruh supercar kalian ataupun mobil-mobil yang jarang kalian pakai ya. Biasanya taruhnya yang lebih ke dalam. Nah, karpot ini dilengkapi juga dengan kanopi. Jadi, kanopinya tuh sudah built-in. Kalian udah nggak perlu lagi untuk bangun kanopi. Karena kanopinya sudah didesain dengan cantik banget. Aku paling suka deh sama kanopi-kanopi yang seperti ini. Yang udah di-built-in pakai tiang-tiang gitu ya. Kanan-kirinya. Jadi, kelihatan megah dan juga gagah banget. Nah, area karpotnya ini dilengkapi juga dengan skylight. Jadi, ada natural skylight yang natural light gitu ya. Maksudnya, ada cahaya matahari yang menghangatkan area karpot ini. Jadi, juga cerah banget kan area karpotnya. Nggak perlu ada lampu pada saat siang hari. Nah, kalau kita bahas, tadi fasatnya kita udah bahas ya. Di lantai satunya, ini juga di area karpot. Ini finishingnya masih cat tembok. Tapi, yang di area sini, ini udah pakai kuadra juga. Jadi, nggak cuma yang di lantai duanya ya. Tapi, di lantai satunya juga. Nah, setelah itu, di area depan rumahnya nggak cuma ada karpot. Karena juga ada area tanah yang bisa ditaruh-taruh tanaman kayak gini nih. Wah, lihat deh. Rumah kalian jadi terlihat lebih cantik, lebih hijau gitu ya. Dan di sampingnya masih ada kelebihan tanah samping karena ini tipe yang hook. Nah, selain itu di sini juga dilengkapi dengan ground tank untuk cadangan air ya. Jadi, kalau misalnya nanti tiba-tiba ada air mati atau apa gitu, itu bisa ambil dari situ juga. Nah, kalian dari tadi dengar nggak sih? Ada sesuatu yang bunyi kayak nit-nit gitu. Jadi, rumah ini sudah dilengkapi dengan kayak motion sensor. Kalau misalnya ada orang ataupun ada tamu gitu ya yang datang. Jadi, nanti dia akan berbunyi. Nah, seperti itu. Di sampingnya ada juga CCTV untuk nyorot ke bagian depan rumah. Jadi, kalau misalnya terjadi sesuatu hal di depan rumah gitu ya, itu juga bisa terekam oleh CCTV langsung. Oke. Nah, kita naik ke area terasnya. Jadi, ini adalah area sebelum masuk ke dalam rumahnya. Nah, kebetulan rumahnya juga sudah dilengkapi dengan smart door lock system yang sudah ada kameranya loh. Jadi, kita cukup gitu aja. Nanti dari dalam udah bisa lihat siapa sih yang ada di luar kayak gitu. Nah, udah penasaran ya pasti pengen masuk ke dalam. Karena kalau dari luarnya aja udah kelihatan. Mahalnya tuh udah kelihatan. Bau-bau mahalnya ini udah kelihatan ya. Jadi, kita langsung masuk aja. Yuk ke dalam. And welcome to my home. Wow. Kalau rumahnya mewah, bilannya my home gitu ya. Oke. Kita tutup dulu. Wah. Nah, begitu masuk. Apa sih yang ada di bayangan kalian? Rumahnya mewah banget gitu ya. Apalagi banyak banget touch dari lampu-lampu yang berwarna awam, glamor gitu. Jadi, kesannya tuh selain mahal ya, mewah banget gitu loh. Nah, di rumah ini dilengkapi dengan 4 kamar tidur plus 1. Tapi ada beberapa ruangan juga yang bisa dijadikan kamar tidur. Totalnya bisa sampai 6 kamar tidur loh. Wow. Pasti udah penasaran ya? Nah, kita mulai dari depannya dulu ya. Di depan sini, ini adalah area foyernya. Jadi, kalau misalnya nanti kalian terima tamu yang nggak terlalu deket gitu ya. Mungkin kalian bisa terimanya di sini nih. Sambil memandang sesuatu yang hijau-hijau di depan sana. Wah. Oke. Nah, rumah ini kenapa aku bisa bilang sambil memandang ke arah taman? Karena untuk bagian depan sininya itu nggak pakai tembok ataupun bata gitu ya. Karena di sini pakai kaca yang ketebalannya udah tebal banget. Sekitar 8 mm lah. Nah, selain itu, di sini nih bisa juga ditempatin untuk ada kayak bupet-bupet gini ya. Kayaknya kalau ngomong bupet tuh kesannya jadul gitu nggak sih? Ya, intinya ada storage kayak gini. Wah. Terus di belakangnya sini. Padahal simple gitu ya. Cuman ada marmer. Oh nggak, cuman. Karena marmer itu cukup mahal gitu. Nah, cuman ditaruh kayak gini aja. Atau kalau misalnya nanti kalian bisa taruh juga pajangan foto keluarga di situ. Jadi, tamu-tamu juga bisa tahu anggota keluarga dari rumah ini. Nah, selain ada pencahayaan dari depan, di belakangnya sini juga ada pencahayaan lagi loh. Bahkan ini adalah jendela hidup. Jadi, pada saat dibuka seperti ini, ini sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah itu pasti bagus banget. Jadi, udah pencahayaannya maksimal. Sirkulasi udaranya juga pasti fresh banget ya yang ada di ruangan ini. Nah, selain dari pencahayaan yang bagus, terus udaranya juga bagus. Lihat deh, lampunya aja bagus banget ya. Walaupun semua furniture yang ada di video ini adalah hanya opsional atau tidak kalian dapatkan pada saat kalian membeli, tapi ini bisa jadi rekomendasi banget nggak sih? Seperti adanya nih. Ini tuh kayak pemisah ruangan, bener nggak? Jadi, kalian juga lebih ngerasa private juga kan. Padahal kalau nggak ada ini pun nggak apa-apa. Tapi kalau ada, nilainya tuh jadi lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita berada di area living roomnya. Wow! Kerasa nggak luasnya? Ini tuh luas banget loh. Kenapa ini luas banget? Karena ceilingnya itu tuh tinggi banget. Kurang lebih ini sekitar 6,6 meter untuk tinggi ceilingnya. Jadi, membuat suasana di area living room tuh bener-bener kayak besar banget gitu loh. Nah, wow! Apalagi ya, ini sofanya sepanjang ini letter L, terus ditambah juga ada sofa kecil di situ buat nyantai. Jadi, kayak keluarga besar itu bisa berkumpul di sini. Ini bisa jadi family room banget ya nggak? Wow! Apalagi yang tadi aku bilang ya, bisa jadi 6 kamar. Jadi, bener-bener kayaknya keluarga besar yang tinggal di sini. Nah, kalau kalian perhatiin lagi di area living roomnya ini juga udah dihiasin sama lampu. Lihat! Lampunya langsung dari ceiling paling atas ke bawah gitu ya. Jadi, menambah kesan mahal dari rumah ini. Nah, nanti pemilihan lampunya kalian harus perhatikan tuh. Jangan sampai rumah semahal ini, nanti kalian pilih lampunya yang nggak wow. Oke. Nah, terus di depan sininya, ini adalah satu area TV gitu ya. Ini TV-nya jadi bisa hide and seek gitu deh ceritanya. Jadi, nanti bisa turun. Jadi, nanti pada saat TV-nya turun, kalian bisa lihat ke arah depan. Lihat ya. Nah, jadi bisa lihat ke side garden-nya kayak gini loh. Wow. Wow. Jadi, di area side garden ini, nanti kalian bisa taruh juga nih tanaman-tanaman hias seperti ini gitu ya. Terus juga ada jalan setapak menuju area depan rumah. Karena ini kan kebetulan yang tipe hook. Nah, nanti kalau yang tipe standar, dia tertutup di sebelah sananya. Tapi, area ini tetap bisa dimanfaatin sebagai cross ventilation juga pastinya. Kita lanjut lagi yuk. Lihat ke area yang ada di dalamnya. Nah, di area sebelah sini atau belakang dari sofa-sofa ini, ini tuh areanya sebenarnya dimajuin. Jadi, ini sebenarnya bukan area bau tangga. Tapi, karena rumahnya yang besar dan juga lebar gitu ya. Jadi, ada maju seperti ini pun kalian nggak bakal notice gitu. Di sini ditempatin kayak buku-buku kesayangan kalian, atau misalnya pajangan-pajangan seperti ini itu bisa juga. Atau misalnya lemari. Tuh, jadi masih banyak banget tempat penyimpanan gitu ya. Wow, keren-keren banget. Inilah kenapa penggunaan design interior atau jasa design interior itu penting banget dalam sebuah rumah. Jadi, penataannya tuh rapih tapi tetap fungsional. Nah, maju ke sini deh. Ini adalah area dining-nya. Wow. Saking besarnya area ini, sebenarnya kalian tuh masih bisa manjangin mejanya. Mungkin bisa untuk 8 orang, ataupun 10 orang bahkan ya. Pemilihan lampunya gitu ya. Itu penting banget nggak sih? Ditambah juga untuk susunan-susunannya. Atau misalnya kalian mau bikin meja yang berbeda, supaya looksnya berbeda, itu bisa banget. Nah, di samping itu ketika kalian makan, kalian harus lihat. Nah, ini adalah area back garden-nya. Wow, jadi backyard-nya luas banget ya. Lihat deh. Tuh, jadi di sini mungkin kalian nanti bisa kasih air mancur gitu ya, biar ada variasinya. Atau misalnya kalian mau bikin kolam ikan, atau misalnya ini mau diplur semua. Terus misalnya mau jadi area santai, dikasih kayak beanbag-beanbag gitu, itu juga bisa banget kan. Jadi, kayak kita mantai gitu ya, ada di belakang rumah parahal. Nah, kita lanjut lagi yuk. Lihat ke area lainnya. Nah, tadi kita udah dari area dining, jadi kayak lunch and dinner with a view. Sekarang kita lihat area kitchen-nya. Nah, rumah ini dilengkapi dengan dua kitchen, jadi ada dry kitchen dan juga ada white kitchen. Nah, sekarang aku lagi berada di area dry kitchen-nya nih. Di dry kitchen ini dilengkapi sama satu tempat seperti ini. Tuh, ini tuh tempatnya nyaman banget, bisa dijadikan islands juga. Jadi, kalau misalnya kalian cuma berdua, ataupun sendiri gitu ya, mau makan buru-buru, dan males makan di meja, Nah, kalian boleh nih makan di sebelah sini. Wah, ini sih sebenarnya rekomendasi aja. Jadi, kalau misalnya kalian nggak mau ada ini, pada saat nanti beli rumah, itu bisa banget juga. Jadi, nanti area kitchen-nya ini jauh lebih besar lagi. Atau misalnya kalian mau bikin meja yang lebih rendah, supaya misalnya bisa taruh-taruh buah, itu bisa banget kan. Nah, selain itu di belakang sini, ini ada kitchen cabinet-nya. Jadi, ada kitchen cabinet atas, ada kitchen cabinet bawah. Terus, dilengkapi juga dengan sink-nya. Dan juga ada potable-nya juga nih. Jadi, ini kalau misalnya kalian lagi males masak air panas, atau misalnya kalian lagi butuh air panas dalam jumlah yang banyak, kalian bisa juga nih pakai ini. Dan ini udah siap untuk diminum atau ready to drink. Terus, juga udah ada kitchen sink-nya. Terus, di sebelah sini ada meja, yang bisa dipakai untuk taruh mesin kopi misalnya. Atau misalnya bisa taruh panggang roti di sini. Jadi, area ini bisa kalian fungsikan ya. Bisa taruh untuk kulkas, terus atasnya masih ada kitchen cabinet-nya. Jadi, bisa taruh barang-barang semaksimal mungkin. Nah, beranjak dari area dry kitchen, aku mau kasih lihat kalian sama area wet kitchen-nya. Nah, ini adalah area wet kitchen-nya. Tuh. Jadi, kalau misalnya kamu mau masak-masak, itu jangan masak di depan. Jadi, jangan taruh kompor di depan, supaya baunya itu nggak menyatu. Karena di sini tuh ada pintunya loh. Jadi, kalau misalnya nanti kalian tutup, baunya tuh bisa kalian buang langsung keluar di sini. Tuh, jadi langsung keluar ke outdoor ya. Terus, juga pastinya rumah ini bisa dilengkapi dengan cooker hood juga kayak gini. Jadi, ada kompor, ada cooker hood-nya juga. Di atasnya ada kitchen cabinet, yang senada juga dengan area di dry kitchen-nya. Terus, di bawahnya dibikin pakai motif-motif kayu kayak gini, supaya area ini yang mudah kotor, jadi nggak terlihat jorok gitu ya. Nah, untuk top table-nya di sini ada opsional. Ini mau pakai granit warna hitam kayak gini. Aku tuh paling suka kalau misalnya area dapur, top table granit-nya itu warnanya lebih gelap. Jadi, kalau misalnya nanti ada tumpah-tumpah sesuatu, itu tuh nggak terlihat kotor pastinya. Nah, selain ada area dapur, di sini juga ada tangga. Jadi, ini menuju ke kamar ART kita. Jadi, ada kamar ART dan juga ada kamar mandi ART juga. Dan juga ada akses untuk ke garasi. Jadi, kalau misalnya kalian nggak lewat depan, atau ART kita dari luar gitu ya, pengen masuk, dia juga bisa akses lewat garasi. Nah, selain itu juga ada area storage-nya juga. Jadi, di sebelah situ ada tempat untuk taruh-taruh barang-barang seperti dus, ataupun sapu-sapuan gitu ya. Nah, itu bisa taruh di situ. Nah, kita lanjut yuk lihat ke ruangan lain yang ada di rumah ini ya. Nah, beranjak dari area dapur dan area servis, aku mau kasih lihat kalian sama ini. Jadi, ada satu kamuflase door di area bawah tangga yang dimanfaatin untuk satu space. Apa ya spacenya? Wow, ternyata isinya adalah powder room loh. Wah, ini tuh memanfaatkan area bawah tangga. Nah, tangganya tuh kan tinggi banget ya. Jadi, powder room ini tuh nggak kelihatan sempit. Ngerti nggak sih? Kayak walaupun spacenya tuh cuma segini doang, mungkin ini lebarnya cuma 1 meter ya. Tapi tuh, kelihatan enak banget nggak sih? Kalau misalnya kita lagi ada di sini gitu kan. Nah, nggak mengganggu pergerakan juga, karena spacenya tuh masih enak banget. Terus, di sini ada wastafel, dan juga di sini ada tempat saklarnya. Loh, random banget ya. Tiba-tiba nunjukin tempat saklar. Jadi, kalau dimatiin, jadi gelap. Oke, kita langsung lanjut lagi yuk. Lihat ke kamar pertama yang ada di lantai satu ini. Nah, ini adalah kamar tamu yang ada di lantai satunya nih. Jadi, kamar ini bisa difungsikan sebagai kamar tamu ataupun kamar orang tua yang tinggal bareng sama kita. Biasanya kan orang tua yang simple-simple aja ya. Nggak usah yang terlalu besar, tapi yang penting mereka nyaman. Nah, untuk kamarnya ini didesain menggunakan kasur queen, tapi dengan ukurannya lebih kecil. Tapi kalau misalnya kalian mau ubah kasurnya lebih besar, itu bisa banget. Karena sebenarnya spacenya tuh masih muat. Jadi, misalnya meja ini nggak ada, terus meja itu nggak ada, jadi kasurnya masih bisa dibesarin lagi. Karena kan sebenarnya untuk meja masih bisa ditempatkan di depan, terus juga untuk lemari bisa di sini, terus juga bisa di sini. Jadi, area lemarinya juga cukup besar banget. Atau kalau misalnya kalian nggak mau pakai lemarinya di sini, cukup satu aja yang ada di sini, space ini bisa dipergunakan untuk taruh lampu berdiri gitu ya, ataupun untuk taruh nakasnya. Nah, selain itu kamar ini juga nggak perlu takut untuk cahayanya. Jadi, di sebelah kiri sana ada satu bukaan jendela yang dipergunakan untuk membuat sirkulasi udara di kamar ini jauh lebih fresh, dan juga bisa memaksimalkan pencahayaan. Nah, untuk ceilingnya sendiri, ini kan tingginya sekitar 3,1. Jadi, memang udah tinggi banget, membuat ruangan ini juga kesannya jadi lebih luas lagi. Selain itu, kamar ini juga udah ensuite bathroom loh. Kita lihat yuk kamar mandinya. Nah, ini adalah kamar mandi yang berada di kamar lantai satunya. Difungsikan untuk si pemilik dari kamar ini. Nah, di sini juga udah ada area shower. Area showernya udah dilengkapi sama rain shower, dan juga ada hand showernya juga. Di sini ada washtoffel, dan juga di sini ada closet. Nah, yang paling aku suka tuh dindingnya loh. Ini dindingnya tuh udah pake marmer kayak gini, terus warnanya dia kayak putih, abu-abu, terus guratannya abu-abu lebih gelap gitu. Wow. Terus juga lantainya. Jadi, kayak kesannya kamar mandi tuh dingin banget gitu loh. Terus juga lebih nyaman pastinya kan. Nah, selain dari kamar ini, terus ada kamar mandi, ternyata kamarnya juga terhubung langsung sama satu area lagi nih. Wah. Kalau di show unit ini, difungsikan sebagai ruang gym ataupun olahraga. Jadi, kalau misalnya nih, orang tua kalian tinggal di bawah, itu bisa banget kan. Jadi, pagi-pagi mereka udah olahraga di sini. Wah. Apalagi karena ini posisinya yang hook, jadi ada satu bukaan jendela nih di sini nih. Tuh. Jadi, pastinya sirkulasi udara di ruangan ini juga bagus banget. Atau kalau misalnya kalian mau jadiin ini sebagai kamar juga, itu bisa banget. Tadi kan aku bilang ya, ada enam total kamar yang bisa disediakan oleh rumah ini. Nah, ini bisa jadi kamar juga. Jadi, kamar mandi yang ada di sini adalah kamar mandi sharing. Tapi kalau kalian cuma berempat gitu ya, nah, ini jadiin aja ruang gym atau ruang yoga gitu kan. Apalagi di depan sebelah sana, itu adalah nyambung langsung ke area back garden-nya. Jadi, ketika dibuka, beuh, hawanya tuh langsung enak banget. Nah, udah selesai di lantai satu, aku mau ajak kalian buat naik ke lantai duanya. Pasti udah penasaran kan? Seperti apa sih area lantai duanya? Kita lihat yuk! Nah, sekarang kita udah berada di lantai duanya. Aku suka banget deh sama rumah ini. Karena mereka tuh memiliki void di tengah rumah. Jadi, membuat apa ya, ruangannya tuh jadi super maksimal besarnya ya. Jadi, kita tuh nggak berasa ruangannya tuh sempit. Apalagi ditambah di lantai satunya itu, tadi kan kolom nas banget ya. Jadi, nggak ada sekat-sekat antar ruangan. Ditambah ada void yang super besar ini. Jadi, membuat rumah ini tuh kayak megah banget gitu loh. Jadi, nggak sempit gitu ya. Ya, iyalah kan lebarnya 12 gitu ya, panjangnya 20. Jadi, nggak mungkin sempit. Nah, di lantai ini, jadi ada 3 kamar tidur. Plus, ada 1 ruangan yang sebenarnya bisa difungsikan sebagai kamar tidur juga. Tapi, nanti kita lihat ya. 1 kamarnya dijadiin apa ya? Tapi, kita beranjak untuk lihat satu persatu. Sekarang, kita lihat kamar di sebelah sini dulu. Wow! Ini adalah kamar anaknya. Ini tuh modelnya twin bed gini ya. Ini, mohon maaf. Aku mau tanya dulu, ini lagi di rumah atau lagi di hotel? Karena biasanya yang konsepnya twin bed, twin bed gini kan hotel gitu ya. Tapi, di rumah contoh ini digambarkan sakin besarnya kamar ini, ini sampai bisa twin bed. Berarti, di sini bisa ditempatkan 1 kasur king yang besar. Terus, ditambah ada nakas kanan-kirinya. Terus, juga lihat deh. Di depannya, ada 1 wardrobe yang cantik gini. Nah, ini tuh wardrobe-nya built-in ya sampai ke atas. Tapi, aku nggak tahu nih, atasnya ini bisa dibuka atau nggak. Tapi, kalau misalnya nanti kalian beli rumah ini, kalian bisa juga tuh untuk bikin wardrobe-nya built-in sampai ke atas. Nah, bagian atas-atas biasanya untuk taruh koper, ataupun taruh stock-stock spray dan bed cover ya. Nah, ke sebelah sini deh. Nah, di sebelah sini, jadi ada 1 jendela. Ini tuh langsung melihat ke bagian back garden belakang loh. Jadi, kalau misalnya kalian buka jendela seperti ini, kalian bisa langsung melihat ke area bawah di back garden-nya. Nah, karena ini kamar anak, pasti disisipin nih 1 meja atau spot yang bisa dipergunakan untuk anak-anak belajar. Supaya lebih nyaman gitu kan. Supaya belajarnya jadi juga lebih fokus. Nah, lihat deh. Ini tuh di custom gitu loh. Sesuai dengan wardrobe-nya juga untuk pemilihan warnanya. Terus juga ada hambalan-hambalan yang warnanya motif kayu. Itu membuat ada warna sedikit mood yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Lihat. Wow, ternyata disini masih ada 1 spot lagi loh. Jadi, disini juga bisa belajar. Ataupun kalau misalnya ini, mau dijadikan spot untuk rias itu bisa juga. Atau misalnya kalau misalnya penghuni kamar ini, bajunya banyak gitu ya. Nah, disini bisa nih dibikin lemari baju juga ataupun lemari untuk taruh tas-tas. Wah, menarik ya kayaknya. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk. Lihat ke kamar lainnya. Jadi, dari seberang sini ada 1 kamar. Kita lihat sekarang. Wow. Jadi, ini adalah kamar anak untuk yang lebih kecil. Jadi, si bungsu mungkin ya. Nah, di kamar ini nanti mungkin si bungsu bisa tinggal nih. Karena biasanya, karena kamarnya lebih kecil, biasanya anak paling kecil nih yang tempatin. Terus, di depan sininya ada 1 spot buat belajar. Buat belajar online pastinya lebih nyaman banget kan. Terus, di depan sini ada area wardrobe. Terus, di ujungnya tuh dikasih kayak gini nih. Jadi, ini tuh apa ya? Kayak semacam pemanis dari lemari pakaian yang bisa ditaruh kayak foto-foto kayak gini. Atau kalau misalnya kamar ini ditempatin oleh anak-anak bisa taruh mainan-mainan dari anak-anak. Tuh, tapi gak lupa juga karena kebetulan ini yang tipe sudut. Jadi, di depan sini. Wah. Nyaman banget gak sih? Jadi, ini adalah area balkon kecil yang ada di kamar anaknya. Karena ini kebetulan yang sudut, jadi memang dapet 1 balkon. Tapi kalau yang badan ini gak dapet ya. Tapi kalau misalnya kalian beli yang sudut, nyaman banget gak sih? Wah, saking anginnya, kencengnya nih, rambut aku aja sampai begini kan. Jadi, memang cocok banget kan. Wow. Nah, kita lanjut lagi yuk. Lihat ke ruangan lainnya. Sebelum ke kamar utama, pasti pada nunggu-nunggu ya. Kayak apa sih kamar utama dari rumah termahal di Gading Serpong ini. Sekarang kita lihat ke satu area lagi. Nah, sebelum lihat ke sini, aku mau kasih lihat kalian sama kamar mandinya dulu nih. Jadi, ini adalah kamar mandi sharing untuk kamar-kamar yang ada di lantai 2. Nah, di sini ada satu spot untuk wastafel, terus ada closet, dan juga ada area untuk showering-nya. Tuh, udah dilengkapi sama rain shower dan juga hand shower ya. Kalian tau gak sih? Ternyata sanitary di rumah termahal ini memakai collar. Jadi, udah bukan yang standar ya. Jadi, udah satu step atau dua step di atas dari yang standar. Wah, kita lihat yuk sama satu ruangan yang difungsikan untuk apa ya kira-kira? Wow! Ternyata ruangan ini difungsikan sebagai working space loh. Wow, nyaman banget gak sih? Kalau misalnya kalian gak butuh kamar banyak, bisa tuh kamar-kamar yang seperti tadi ruang gym dan juga working space ini difungsikan untuk area yang berbeda. Atau kalau misalnya kalian sebagai influencer dan youtuber gitu ya, bisa nih ruangan ini difungsikan sebagai studio atau misalnya sebagai tempat untuk membuat konten. Wah! Atau kalau kalian para trader bisa difungsikan ruangan ini menjadi ruang trading. Wow! Nyaman banget ya! Jadi pengen kerja ya bawahannya. Oke! Nah, di sini juga tetap disisipin area-area untuk taruh wardrobe ataupun kalau misalnya ini menjadi ruang kerja, di sini bisa ditaruh untuk dokumen-dokumen nih. Nah, di tengahnya dihias untuk kaca. Terus juga di sini bisa taruh piala-piala kebanggaan gitu kan. Nah, di depan sini juga ada satu jendela yang bisa langsung menghadap ke area back garden-nya. Jadi, pokoknya pencahayaan di rumah ini dan sirkulasi udara di rumah ini itu gak perlu khawatir banget. Karena ini adalah rumah sehat. Oke! Nah, kita langsung lihat yuk ke kamar utamanya. Karena aku udah penasaran banget. Kayak apa ya kamar utamanya? Kita langsung lihat. Nah, tapi sebelum ke kamar utamanya, di sini ada satu koridor. Jadi, ini sebelum ke kamar utama, ada satu space yang teman-teman bisa pergunakan juga sebagai mini living room nih. Nah, kalau di sini kan ditaruh storage kayak gini, lemari kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau taruh di sini sofa atau tempat-tempat duduk yang nyaman itu bisa juga kan. Karena, lihat, ini besar banget koridornya. Tuh, bahkan tanganku gak sampai untuk menjangkalnya. Oke, nah kalau di sini ditempatkan satu buah sofa. Di sebelah sini, terus ada meja kecilnya. Which is, ini bisa dijadikan sebagai reading corner juga nih. Nah, jadi ngeteh, tehnya taruh di sini, ngebacanya di sini tuh nyaman juga. Atau kalau misalnya mau bikin yang ada sandarannya juga, kaki itu bisa banget. Nah, pasti udah penasaran banget sama kamar utamanya. Jadi, let's go. Kita langsung lihat. Wow. Ini udah kayak tinggal atau melihat hotel bintang 5 yang Presiden Suite. Wow. Ini bagus banget sih. Ini kamarnya ini, kamar utamanya, itu tuh selebar rumahnya. Jadi, lebar rumahnya itu adalah 12. Nah, kamar utamanya itu sepanjang itu. Jadi, memang besar banget. Nah, rumah ini juga sudah dilengkapi dengan Smart Air Ventilation. Jadi, kalau misalnya kalian di dalam ruangan terus, itu kan udaranya AC banget ya. Nah, itu tuh bisa di refresh dengan Smart Air Ventilation ini. Jadi, memang konsep rumah sehat di rumah ini tuh gak cuman bukan jendela, dan juga untuk sirkulasi udaranya aja. Nah, kita lihat deh. Di sini, di depan kasurnya yang besar ini, aku suka banget deh. Kasurnya ini besar, elegan, tapi gak aneh-aneh gitu loh. Terus ditambah dengan headboard kasurnya yang elegan, simple gitu ya, minimalis. Tapi, di belakangnya ada kayak tambahan gitu loh, untuk mempertegas kalau ini loh area bedroom gitu ya. Ini loh area tempat tidurnya. Terus nakasnya juga besar-besar gitu. Wow, nyaman banget ya. Ini kayaknya lebar ininya adalah 5 meter ya ulang lebihnya. Jadi, space-nya tuh gede banget sih kamar utamanya. Terus juga di sini, ada satu sofa yang besar banget. Biasanya kalau misalnya di kamar utama, itu kan sofa di depan bangkunya itu yang standar kayak cuman begitu doang. Nah, ini tuh sofanya besar banget. Bahkan ininya, jangkauan duduknya tuh lebar banget. Jadi, kayak nyaman banget pada saat misalnya kalian nonton, tapi gak di area kasur. Wow. Terus di depan sini ada satu area meja TV. Tuh, TV-nya yang super besar. Ini mungkin 50 inch. Terus di bawahnya ada meja TV, tapi gak lupa tetap ada tempat untuk taro-taro sesuatu nih. Jadi, memang fungsional dari desain interior itu harus mantep banget lah ya pokoknya. Terus di depan sini, Nah, karena ini kamar utama, jadi tetap ada balkonnya. Bukan tetap sih, jadi emang rumah ini menyediakan balkon untuk kamar utamanya. Dan balkonnya tuh gak sekedar cuman balkon yang asal gitu ya, tapi balkonnya tuh besar banget loh. Mau lihat? Kita lihat ya. Nah, ini adalah area balkonnya. Wow, besar banget deh. Ini bahkan di sini ya, bisa ditempatin untuk beberapa kursi kecil gitu ya. Terus juga bisa taro meja bundar juga. Jadi, kalau misalnya mau ngeteh pagi-pagi, di sini bisa banget. Atau misalnya mau baca koran, mau... Masih ada gak ya baca koran? Maksudnya koran online gitu ya. Nah, itu bisa banget di sini. Nyaman banget. Kalian tau gak sih rumah ini berapa sih harganya? Jadi, rumah semewah ini harganya adalah 7,5 miliar. Tapi tidak include dengan furnish-nya ya. Jadi, rumahnya kosongan. Sudah gratis kanopi, AC, motion sensor seperti yang dibawa tadi. Udah ada CCTV. Dan ada smart air ventilation itu harganya 7,5 miliar. Wow. Menurut kalian worth it gak sih rumahnya? Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, aku mau ajak kalian buat lihat area walking closet-nya dan juga kamar mandi di kamar utamanya. Let's go! Nah, sekarang kita berada di area walking closet-nya. Jadi, biasanya para perempuan yang paling suka nih kalau ada walking closet-nya ya. Di sini bisa ditempatin area untuk wardrobe ya. Wardrobe-nya bisa build-in sampai ke atas. Jadi, maksimal banget untuk tempat penyimpanan bajunya. Terus, di depan sini ada satu sudut chest, sudut rias. Jadi, di sini bisa rias diri. Nah, karena ini pakai desain interior, jadi dibikin custom gini loh. Tuh, jadi pada saat tidak dipakai, itu bisa ditutup. Jadi, kelihatan lebih rapi juga kan. Nah, pada saat dipakai, bisa dibuka seperti ini. Apalagi ini langsung menghadap ke depan rumah, jadi cahayanya bagus banget. Kalian udah gak perlu tuh kaca-kaca dengan lampu-lampu gitu ya. Nah, gak perlu karena ini cahayanya langsung dari matahari. Oke, kita lanjut lagi lihat ke kamar mandinya. Wow! Ternyata, kamar mandi di kamar utamanya ini menyediakan bathtub seperti ini. Batabnya tuh besar banget loh. Jadi, bisa berdua kayaknya di dalam sini ya. Dan pastinya nyaman banget. Nah, ini tuh bathtubnya memanfaatkan area sudut nih. Tuh, karena selain ada bathtub, di sini juga ada area showernya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi gak pengen berendam gitu ya. Nah, showering juga bisa. Yang paling aku sebel dari suatu rumah yang memaksa gitu ya. Biasanya di atas bathtub gitu ya. Itu ada shower. Kan takut licin atau gimana gitu kan. Nah, tapi karena kamar ini memang besar dan luas. Jadi, area showernya sendiri, area bathtubnya sendiri. Terus juga ditambah dengan adanya dua washtub. Ini dari Kohler ya, pastinya. Ini ada dua. Jadi, kalian udah gak perlu rebutan. Dan gak perlu senggol-senggolan buat buru-buruan gitu ya. Nah, tenang. Sudah disediakan oleh Pasadena Grand Resident. Terus, di sebelah sini ada satu closet. Klosetnya juga otomatis terbuka dan tertutup. Pokoknya mewah banget. Dan mahal banget pastinya. Nah, gimana nih? Rumah paling mahal di Gading Serpong, Pasadena Grand Resident. Worth it gak sih? Rumah ini dibanderol dengan harga 7,5 miliar. Dengan luas bangunan 317 meter persegi. Dengan adanya fitur-fitur yang udah disediakan ya. Seperti yang aku tadi udah sebutkan. Kayaknya aku lihat dari sini, matanya udah pada berbinar-binar. Pengen langsung segera kontek ya. Buat datang ke sini dan janjian langsung. Jadi buruan deh. Kontek nomor ini. Nah, selesai sudah kita nge-review rumah ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa ya. Di-like dan di-comment di kolom komentar. Nah, jangan lupa di-share juga loh video ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kalian, ke relasi-relasi kalian. Siapa tahu lagi cari rumah di kisaran Gading Serpong. Dan pengennya jadi Sultan Gading Serpong. Jadi beli rumah ini supaya jadi Sultan Gading Serpong. Sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Talita. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax